Raja Silat Jelit 12 Terkepung di Iehe Echung Angin serangan dari Aung Heongbo itu datangnya memang sangat aneh sekali, baru saja sepasang tangan Lim TOU separuh didorong ke depan segera sudah terbentur dengan angin pukulan pihak lawannya, terasa suatu hawa yang amat. Dingin tinggi menusuk ke dalam tulang menyerang dirinya hampir hampir dia sukar untuk menahan hawa yang amat dingin itu. Walaupun telapak tangannya didorong dengan care bagaimanapun tetap tangannya tidak bisa maju satu cun pun, saat itulah Lim TOU baru merasa terkejut pikirnya cemas. Aduh, habis sudah kali ini. Sekonyong-konyong titik tenaga tekanan pihak lawannya semakin memberat, segera Lim TOU hanya merasakan kepalanya pening, matanya berkunang-kunang dan dadanya terasa sangat mual. Dalam hati dia tahu saat inilah saat yang paling kritis, bagi jiwanya, bagaimanapun juga dia harus mempertahankan dirinya. Berpikir sampai di sini semangatnya bangkit kembali, dengan sekuat tenaga dia menarik hawa murninya kemudian dengan paksakan diri menerjang ke depan. Mendadak terdengar gadis cantik pengengon kambing itu membentak nyaring. Siluman tua, kau berani. Lim TOU hanya merasakan sepasang telapak tangannya sedikit tergetar, tenaga tekanan pihak lawannya sedikit kendor membuat tubuh Lim TOU tidak tertahan lagi mundur dua-tiga langkah ke belakang dengan semponyongan, untung saja tidak sampai jatuh terduduk di atas tanah. Ketika dia menoleh memandang terlihatlah gadis cantik pengengon kambing itu sudah bertempur dengan amat serunya melawan Au Heongbo. Terlihat ujung baju gadis cantik pengengon kambing yang berwarna putih itu berkibar tertiup angin, seruling pualam di tangannya bagaikan kilat cepatnya melancarkan serangan. Di dalam sekecap metode dia sudah melancarkan tujuh kali serang dasyat bahkan setiap serangan yang digunakan terdapat perubahan gerakan yang sangat ruat sekali, ketika dipandang dari depan hanya terlihat segulung bayangan seruling yang berputar dengan sangat rapatnya melindungi seluruh tubuh. Sebaliknya Au Heongbo pun sudah mengeluarkan jurus-jurus serangan andalannya sebentar dia berkelebat ke kiri sebentar lagi menahan serangan apa saja hanya terlihat ujung bajunya berkelebat dan menari dengan kencangnya. Walaupun gadis cantik pengengon kambing itu sudah melancarkan berpuluh-puluh serangan dengan menggunakan jurus ragnan yang berbeda, jangan dikata memukul hanya menyenggol saja sukar untuk tercapai. Waktu itu Lim Teo punya niat untuk melihat jalannya pertempuran yang amat seru itu, dengan cepat dia berlari ke sampingnya. Terlihatlah air mukali siowie sudah berubah pucat pasi bagaikan mayat, bibirnya siang kecil mungil gemetar terus-menerus. Waktu itu Po Jian Chui sedang membimbing tubuhnya berdiri sedang dari kelopak matanya air mat mulai mengucur keluar dengan derasnya. Dengan setengah berlutut Lim Teo berjongkok di depan tubuh ni siowie tanyanya dengan cemas. Ie Cici, kau terluka parah. Adik Teo seru li siowie begitu melihat liam Teo berjalan mendekati tubuhnya. Kau tidak usah ikut, tempat ini tidak bisa ditahan lebih lama lagi cepat kau lari. Tapi luka Cici sangat parah, bagaimana aku bisa pergi? Mendengar perkataan itu li siowie segera bangkit berdiri dari bimbingan Po Jian Chui makinya. Adik Teo, aku hanya terkena jarum kiucu tokcianku sendiri, asalkan makan obat penawar segera akan sembuh kembali. Jika kau tidak mau dengar romonganku lain kali jangan datang cari aku lagi. Sehabis berkata dia paling ke arah lain kemudian dengan terhuyung-huyung lari keluar dari ruangan itu. Dengan cepat Po Jian Chui lari membimbing lengannya dan bersama-sama meninggalkan ruangan tersebut. Sesampainya di luar ruangan, sekali lagi dia menoleh mendelik ke arah Lim Teo, agaknya ada perkataan yang hendak disampaikan. Hanya saja karena angin sinpian sekarang masih berada di sana akhirnya dia tidak jadi berbicara dan lari keluar dengan cepat. Sesudah Li Xiaowie meninggalkan ruangan itu dalam hati Lim Teo hanya merasakan hati nfa yang hampa dengan termangu-mangu tanpa mengucapkan sepatah kata pun berdiri di sana. Kiranya Li Xiaowie memang betul terluka oleh senjata rahasia Kiu Choo Ging Chiamnya sendiri. Ketika dia melihat Au Heong Bo mendesak ke arah Lim Teo terus-menerus karena takut Lim Teo u cedera oleh serangannya maka sengaja dia melancarkan serangan dengan menggunakan senjata rahasianya. Siapa tahu Au Heong Bo yang merupakan seorang jago yang berkepandayan tinggi serta tenaga dalamnya sudah mencapai kesempurnaan panca inderanya yang terlatih amat tajam sekali. Begitu didengarnya ada sambaran senjata rahasia mengancam tubuhnya dengan cepat dia berkelebat balikan tubuhnya sambil mengebut dengan menggunakan ujung bajunya, Begitulah jarum-jarum perak itu terpukul balik segera menghajar badan Li Xiaowie tanpa ampun lagi. Untung saja waktu itu Lim Teo u sempat menubruk ke depan sehingga bisa terhindar dari marah bahaya, jika waktu itu Au Heong Bo menambah dengan satu serangan lagi begitu badan Li Xiaowie terkena pukulan Kiu Im Tiat Siunya entah bagaimana jadinya. Sedang Lim Teo u berdiri termangu-mangu mendadak terdengar Au Heong Bo sudah membenta dengan amat keras. Siapa kau? Lim Teo u menjadi amat terkejut sekali, baru saja dia mau putar tubuhnya mendadak segulung angin pukulan yang amat tajam menyambar dari belakang tubuhnya tanpa menoleh lagi ujung kakinya dengan cepat menutul permukaan tanah dengan tergesa-gesa tiga meloncat beberapa langkah ke depan kemudian baru menoleh ke belakang. Kiranya orang yang baru melancarkan serangan bokongan itu tidak lain adalah Hak L.O.J. itu manusia yang paling pengecut di dunia saat itu. Lim Teo u menjadi amat gusar, kuda-kudanya sedikit diperkuat, badannya sedikit merendah siap melancarkan balasannya. Baru saja dia mengerahkan tenaga dalamnya mendadak terasa olehnya seluruh tubuhnya gemetar amat keras, hawa murni yang dikerahkan ke seluruh badan tiba-tiba buyar di tengah jalan, sampai saat itulah dia baru tahu dirinya sedang dalam terluka sedang saat itu Hak L.O.J. semakin lama semakin mendekati badannya. Ketika matanya melirik ke samping terlihat para jagoi yang berada di dalam ruangan itu sudah meninggalkan tempatnya masing-masing dan bergeser mendekati dirinya. Xiang Hui Ho Pou Beng serta Pou Liang dengan melototkan matanya memandang dirinya mereka berdiri tegak menjaga pintu keluar ruangan tersebut. Lim Teo yang dikurung di tengah kepungan musuh yang berada di empat penjuru sedang dirinya pun terluka, teringat kembali Li Xiaowie yang ikut terluka karena dirinya tidak tertahan lagi. Bagibatinnya sangat sedih sekali, jika di badannya membawa senjata tajam kemungkinan waktu itu dia sudah cabut pisaunya untuk bunuh diri. Sesaat Lim Teo sedang merasa sangat sedih dan putus asa itulah mendadak terdengar Au Heong Bo membentak dengan amat gusarnya. Hei budak liar, Li Elo Ojiye itu apamu cepat bilang? Mungkin waktu itu gadis cantik pengangon kambing sudah melihat keadaan Lim Teo yang amat barbahaya itu, sambungnya. Lim Koko kau masih tak pergi, kau mau tunggu kapan lagi? Enm, pikir Lim Teo diam-diam. Jika aku bisa melarikan diri buat apa tunggu kau bilangi aku dulu. Terdengarlah Au Heong Bo tertawa terbahak-bahak dengan sangat seramnya. Hihihi, Elo Onio atur jebakan seluruh penjuru tempat ini. Bangsat anjing kau mau melarikan diri kemana? Hei siluman tua kau jangan sombong dulu seru gadis cantik pengangon kambing dengan amat gusarnya. Aku sengaja mau suruh Lim Koko melarikan diri dari sini, aku mau lihat kamu orang bisa berbuat apa. Kemudian gapenya kepada Lem Teo. Waktu itu Lim Ton tidak tahu sudah terjadi urusan apa, baru saja dia menoleh mendadak di depan matanya berkelebat sebuah sinar yang amat menyilaukan mati sebilah. Pisau belati yang amat tajam sudah melayang kehadapannya dengan cepat dia ulur tangan menyambutnya. Ujar gadis cantik pengangon kambing itu Lim Koko, siapa yang berani ganggu kamu orang bunuh terlebih dulu, cepat pergi. Lim Teo yang di dalam genggamannya telah bertambah dengan sebilah pisau belati yang amat tajam perasaan sedih serta putus asa yang menghiasi air mukanya tadi kini secara mendadak hilang lenyap tanpa bekas. Semangat kejantanannya muncul kembali di dalam hatinya, bagaikan meyambarkan segulung angin taufan dengan sebilah pisau belati yang kecil tapi memancarkan sinar yang amat tajam ini. Ini dia melancarkan serangan ke depan, sambil bentaknya dengan keras. Siapa yang berani menghalangi perjalanan aku Lim Teo? Tanda tanya. Tubuhnya dengan cepat menyusup dan lari dengan. Cepatnya keluar ruangan. Sejak tadi Halo Oje sudah buat persiapan sudah tentu dia tidak akan membiarkan dia pergi dengan begitu mudahnya, sambil mendengus dengan amat dingin dan melancarkan satu serangan dasyat dari samping tubuh Lim Teo, ujarnya. Hei Lim Teo kalau kamu orang seorang lelaki sejati jangan pergi. Padahal di dalam hati Lim Teo sudah punya rencana yang sangat teguh, gerakannya menyusup keluar dari ruangan tadi, tidak lain hanya siasatnya, suara di timur menyerang ke barat. Baru saja Hei Lo Oje selesai berbicara mendadak dia menjatuhkan diri ke arah belakang, serangan yang dilancarkan Hei Lo Oje tepat lewat dari atas kepalanya. Sungguh ilmu Tiat Pian Chiao yang sangat bagus teriak Hei Lo Oje ketika serangannya mencapai pada sasaran yang kosong. Serangan kedua segera menyusul lagi, Lim Teo sudah tentu tidak membiarkan dia berlagak kuasa mendadak dia membalikan badannya, pisau belati di tangannya sedikit digetarkan kemudian didorong ke depan, tubuhnya dengan mengikuti gerakan tersebut bagaikan kilat cepatnya menerobos ke depan badan Hei Lo Oje dan menusuk tubuhnya. Jurus ini merupakan jurus serangan Oha Kwi Chiat Hun atau Setan Lapar Menubruk Sukma, salah satu jurus serangan yang dasyat dari Hei Lo Otoa khusus Unruk menghadapi Hei Lo Oje menjadi amat terperanjat, teriaknya. Sungguh hebat. Bagaimanapun juga dia merupakan salah seorang dari Syokcus yang moyang mempunyai nama sangat terkezal di dalam bulim sehingga gerakan untuk meloloskan diri pun sudah dilatihnya amat sempurna. Ditambah lagi serangan dari Lim Teo ini dilancarkan terialu jauh dari sasorannya. Sekalipun dia merasa terkejut oleh serangan ini tapi di dalam keadaan yang amat tergesa-gesa itu serangan kedua yang dilancarkan secara mendadak diubah menjadi cengkeraman maut. Tangannya dibalik dengan cepat mencekal pergelangan tangan Lim Teo yang menggenggam pisau belati itu, gerakannya dilakukan amat cepat ketepatan mencengkeram urat nadipun sangat hebat. Lim Teo pernah berhasil menggunakan jurus ini untuk melawan Chiang Beng Hau yang waktu itu sedang menyamar sebagai pengemis cilik serta hua siomayat hidup siapa tahu ini hari telah mencapai sasaran kosong ketika melawan Hei. L.O.J. sendiri tanpa terasa hatinya merasa terheran-heran juga. Di dalam keadaan yang amat tergesa-gesa dia menutul permukaan tanah meloncat ke tengah udara, pisau belati di tangannya diputar. L.O.J. kemudian bagaikan kilat cepatnya melancarkan serangan dengan menggunakan jurus-jurus Pek Injutsu atau Mega Putih muncul dari bukit, Toan Injan Guat atau Mega Terputus-putus menutupi hutan, serta jurus Cong Inpawang atau Mega Merah di delapan penjuru. Seret, 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 sinar keperak-perakan memenuhi angkasa sebingga mengacaukan pandangan setiap orang, tanpa dipikir lebih panjang lagi dia melanjutkan serangannya dengan menggunakan ilmu pedang dari Kunlun Pek Hang Inciat Kiam atau ilmu pedang angin dan Mega dengan dasyatnya mengurung seluruh tubuh H.L.O.J.T.E. Terhadap jurus-jurus serangan yang aneh dari pisau belati itu selama ini H.L.O.J.E. belum pernah menemuinya sudah tentu dia tidak sanggup untuk melawannya, terpaksa berturut-turut dia mundur beberapa langkah ke belakang. Melinat kesempatan yang sangat bagus Lim T.O.U. tidak mau membuangnya dengan percuma, tubuhnya berputar di tengah udara pisau belatinya dengan memancarkan sinar keperak-perakan menerjang keluar dari ruangan itu. Siang Hui Ho begitu melihat Lim T.O.U. menerjang ke arah mereka, satu dari kanan yang lain dari kiri bersama-sama menubruk ke depan menghalangi perjalanan Lim T.O.U. selanjutnya. Secara tiba-tiba Pou Beng serta Pou Liang merasakan pisau belati di tangan Lim T.O.U. di dalam satu kali tebasan itulah sudah berubah menjadi tiga bilah pilau yang secara bersama-sama menyerang ke arah mereka, Hal ini memaksa mereka berdua terpaksa menyingkir ke samping dan pada saat yang bersamaan pula Lim T.O.U. sudah menerjang keluar. Dia tidak berani berhenti terlalu lama, untuk berpikir panjang pun tidak akan berani lagi dengan tidak menghiraukan keadaan sekitarnya dia melarikan diri dengan cepat ke arah belakang perkampungan. Baru saja beberapa langkah meninggalkan tempat semula tiba-tiba dirasanya keadaan sedikit tidak beres, dengan cepat dia angkat kepalan fa memandang ternyata yang mengepung sekitar tempat itu, saat itu secara serempak mereka sedang berteriak-teriak. Lim T.O.U. kau tidak malu, tidak punya kemampuan untuk mengunjungi gunung secara terang-terangan sekarang berani menyelundup secara sembunyi-sembunyi. Lim T.O.U. kau manusia goblok juga mau sebut dirimu sebagai seorang nghyong. Liam T.O.U. kau mencemarkan nama baik ayahmu. Lim T.O.U. benar semua orang itu adalah para pemuda perkampungan yang sebaya usianya dengan dia, sedang mereka pun merupakan kawan-kawan karib dari Poh Siaw Ling yang sering mengejek dan menganiaya dirinya. Kini melihat orang-orang itu menghalangi perjalanannya dengan gusar bentaknya keras. Cepat menyingkir kalian mau cari mati yaa. Segera dia menerjang ke depan, orang itu ketika melihat keganasan dan kehebatannya ditambah lagi dengan berita yang tersiar mengatakan Poh Siaw Ling serta Poh Toa Tong sudah terluka di tangannya dengan tanpa berani mengganggu lagi pada menyingkir ke samping memberi jalan. Mendadak terlihatlah seorang pemuda yang tak tahu, diri sudah tunjukkan diri menghalangi perjalanannya, dia menganggap Lim T.O.U. masih seperti Lim T.O.U. yang dahulu mudah untuk dianiaya, dengan mengandalkan ilmu silat yang dilatihnya dia menyambut kedatangan Lim T.O.U. Bagaimanapun juga Lim T.O.U. bukanlah seorang yang bodoh, ketika melihat orang itu begitu nekat hendak mengadu tenaga dengan dirinya dengan cepat dia mengeram gerakannya. Cepat menyingkir teriaknya keras. Apakah kau betul-betul mau cari mati? Lim T.O.U. kau jangan membual terlalu besar bentak orang itu sembari menuding ke arah Lim T.O.U. dengan menggunakan pedangnya. Hanya di dalam satu tahun saja kau sudah melatih kepandaianmu seberapa tinggi. Lim T.O.U. tak mau guberis orang itu dengan cepat dia menoleh ke belakang, terlibatlah dengan dipimpin P.O.U. liang serta P.O.U. T.O.U. sudah pada mengejar lebih dekat, apalagi itu P.O.U. liang yang mendapatkan julukan sebagai siang hui hou. Ilmu meringankan tubuhnya sudah dilatih mencapai pada taraf kesempurnaan hanya di dalam satu kali loncatan saja mereka sudah hampir mencapai belakang tubuhnya. Melihat keadaan yang begitu bahaya Lim T.O.U. segera membentak. Kau cari mati sendiri. Pisau belatinya di babat ke depan menyambar dada orang itu, dengan cepat pemuda tersebut angkat pedangnya menangkis. Peletak, seketika itu juga pedang di tangannya berhasil dibabat putus menjadi dua bagian, asalkan pisau belati Lim T.O.U. didorong satu cun lagi ke depan maka pemuda itu tanpa ampun segera binasa seketika itu juga. Tapi bagaimanapun juga Lim T.O.U. tak tega untuk turun tangan jahat terhadap orang itu, telapak kirinya segera melancarkan satu serangan memukul mundur tubuhnya sejauh 7-8 langkah ke belakang. Pada saat dia sedikit berayal itulah P.O.U. liang serta P.O.U. beng sudah berada di belakang tubuhnya. Berayat, Lim T.O.U. hanya merasakan punggungnya menjadi dingin kemudian disusul dengan panas, perih, sakit dan amat linu dia tahu pundaknya sudah terluka oleh gorsan pedang pihak lawannya, tanpa terasa dia menagembor dengan keras, pisau belatinya dibalik menyambar ke belakang segera terdengarlah suara jeritan ngeri yang menyayatkan hati dari P.O.U. liang tubuhnya menggeletak ke atas tanah tidak berkutik lagi. P.O.U. liang, suara teriakan dari P.O.U. beng memecahkan kesunyian di sekeliling tempat P.O.U. liang, oh, adikku. Lim T.O.U. tidak mau ambil peduli lagi, dengan cepat dia melarikan dirinya ke depan. Baru saja lari beberapa ratus kaki dari tempat semula terasalah olehnya pundak yang terluka terasa sakit luar biasa, darah di depan dadanya terasa bergolak dengan amat kerasnya membuat terasa amat pening. Dia tahu pukulan dari A.O.U. heongbo tadi sudah membuat badannya terluka amat parah, kini terasalah olehnya seluruh badan lemas tak bertenaga, rasa mual yang sukar ditahan menyerang dadanya membuat dia hampir hampir jatuh tak sadarkan diri. Pada waktu itulah dia mendengar suara teriakan serta bentakan dari orang yang mengejar dirinya semakin mendekat, dia mana mau begitu saja menyerah kepada mereka, hatinya mendadak menjadi agak mantap dengan menggigit kencang bibirnya dan melarikan diri ke arah sebelah belakang perkampungan. Dalam hati diam-diam pikirnya lagi. Asalkan aku berhasil melarikan diri ke dalam lorong yang menghubungkan tempat ini dengan sungai tanpa berhasil ditangkap oleh mereka, waktu itu aku tidak usah takut pada mereka lagi. Tak selang berapa lamanya sampailah dia di dalam hutan di belakang perkampungan tersebut, hatinya saat ini semakin mantap lagi. Mendadak kuburan dari ayahnya Lim Hansan muncul di hadapannya, bagaimanapun juga hubungan ayah beranak jauh lebih keras sehingga walaupun kini berada di saat-saat yang amat kritis hatinya terasa sedih juga, apalagi sejak ditinggal oleh ayahnya dan selalu menemui penderitaan yang amat hebat, tidak punya tempat tinggal yang tetap, ditambah lagi kini dalam keadaan terluka dalam yang amat parah. Masih dikejar-kejar orang sehingga tidak ada jalan lain lagi. Penderitaan serta perih getir yang terlintas di dalam pikiran kini merenbuat lututnya terasa amat lemas. Mendadak dia jatuhkan diri berlutut di hadapan kuburan ayahnya, tidak bisa ditahan lagi dia menangis amat sedihnya. Saat itu dia sudah lupakan keadaannya yang amat bahaya. Terdengar di samping badannya berkumandang suara pujian kepada Buddha yang amat nyering. Omitohut. Bersamaan pula terdengar suara yang bargema memenuhi seluruh angkasa. Bulyang Sohut. Ada pula yang sudah membenta dengan amat keras. Lim T.O.U. Saat ajalmu sudah diambang pintu, menangis. Apa gunanya? Mendengar bentakan yang amat keras itulah Lim T.O.U. Baru sadar kembali dari sedihnya. Ketika mengangkat kepalanya memandang terlihatlah lima enam orang sudah mengepung dirinya rapat-rapat. Di antara mereka ada Hwesio, Tosu, pengemis termasuk juga Tok Cikiem Ciam atau si jari beracun jarum mas Song Beng Lan beserta Hek L.O.J. Kepungan berlapis di sekelilingnya itu mengenal semuanya adalah orang-orang penjaga Aung Heongbo sewaktu masih ada di dalam gua besar di atas puncak Enggolian Hong. Ketika dia memandang keluar kembali terlihatlah di luar orang-orang itu masih ada para pemuda dari perkampungan sudah mengepung rapat-rapat tempat itu. Di dalam keadaan yang amat berbahaya seperti ini seharusnya Lim T.O.U. merasa terkejut tapi dia yang baru saja menangis dengan amat sedihnya kini malah berubah semakin tenang. Sambil berpikir di dalam hati dengan perlaban dia bangkit berdiri. Kenapa kau tidak mau pukul aku sampai binasa? Dia menyapu sekejap ke arah orang-orang itu kemudian mengerutu. Lim T.O.U kali ini sudah berada di sini kalian mau berbuat apa lakukanlah sekehendak kalian. Perkataannya ini membuat semua orang yang mengepung dirinya menjadi melengak dibuatnya, terlihat Song Beng Lan, Sihwesyo Gundul, Tosu serta pengemis itu saling bertukar pandangan kemudian baru ujarnya. Sejak partai Kiem Tianpei diresmikan selamanya belum pernah terjadi suatu sakit hati seperti kematian kuncuk kami. HMM, kau bangsat licit banyak akal aku linat lebih baik kita tidak usah tunggu kedatangan Ong Bo lagi, rubuhkan dia terlebih dulu baru bicara kemudian bagaimana pendapat kalian bertiga? Perkataan dari Song Heng sudah salah besar tim Brung Tosu itu. Ong Bo sudah ada perintah demikian, janganlah kau menyalahi, kau kan sudah tahu bagaimana sifat dari Ong Bo kita. Lim Tewo yang mendengar tanya jawaban Tara Song Beng Lan serta Tosu itu segera menjadi radar kembali, kiranya selama ini mereka ragu-ragu tidak mau turun tangan membinasakan dirinya dikarenakan Ong Bo sendiri yang mau balaskan dendam bagi putrinya, Tetapi ketika teringat akan luka yang diderita oleh Li Xiaowie kemudian teringat pula kalau Ong Bo sudah tertahan oleh si gadis cantik pengengon kambing tanpa terasa keinginan untuk hidup muncul kembali di dalam hatinya, semangat jantannya berkobar kembali, pikirnya kemudian. Bagaimana aku bisa setelol begini, kenapa aku harus serahkan nyawaku kepada orang-orang semacam begitu? Seketika itu juga dalam hatinya mulai memikirkan care untuk meloloskan diri dari kepungan tersebut, walaupun bekas luka gorsan pedang pada punggungnya kini kerasa begitu sakitnya tapi dengan keteguhan hati yang sudah dilatih sejak dia masih kecil, Dengan paksakan diri itu dia menahan perasaan sakit hati itu, sepasang matanya dengan cepat segera berputar memandang sekeliling tempat tersebut. Hati-hati anjing kecil ini mau melarikan diri. Tiba-tiba Song Beng Lan berteriak memberi peringatan ketika melihat keadaan dari Lim Teo itu. Tangan kanannya dengan cepat didorong ke depan siap-siap melancarkan serangan sedang matanya dengan melotot lebar-lebar memperlihatkan seluruh gerak-gerik dari Lim Teo ini. Lim Teo tertawa dingin tak henti-hentinya, pisau belati di tangannya diperkencang kakinya dengan cepat berputar kemudian secara tiba-tiba melancarkan satu tusukan ke arah manusia berpakaian pengemis itu. Pengemis itu sama sekali tak mau membalas serangan itu, dia mengundurkan dirinya satu langkah ke samping untuk menghalangi kembali perjalanan Lim Teo. Sebaliknya Song Beng Lan, Si Hwasyo Gundul serta Tosu itu tidak bersabar lagi, tiga orang bersama-sama membentak, lalu sepasang tangannya bersama-sama menyerang ke depan secara berbareng. Siapa tahu jurus serangan dari Lim Teo ini merupakan salah satu dari ilmu pedang Tian San Hwasyan Kiam, serangan yang menusuk ke arah si pengemis tadi hanya merupakan satu serangan kosong belaka, tujuan yang sebetulnya dari jurus itu tidak bukan adalah Song Beng Lan. Terlihatlah serangan pukulan atau jari sakti dari Song Beng Lan serta Hwasyo dan Tosu itu hampir mengenai badannya, mendadak Lim Teo membentak keras, tubuhnya secara tiba-tiba berubah arah bagaikan kilat cepat. Pia berputar ke samping sedang pisau belati di tangannya dengan mengeluarkan sinar bagaikan busur membuat perhalangan tangan dari si Hwasyo, Tosu serta Song Beng Lan. Ketiga orang itu menjadi amat terperanjat, dengan cepat mereka mengundurkan dirinya ke belakang kemudian dengan pandangan terpesona memandang ke arah Lim Teo. Hei bangsa cilik teriak Song Beng Lan dengan perasaan geram dan ragu-ragu. Jurus-jurus serangan yang begitu aneh ini kau dapatkan dari mana? Hei Mou Heng serunya kemudian sembari menoleh ke arah manusia berdan dan Tosu, apakah kau juga mau menunggu sampai Ong Bo datang kemari? Tosu itu melirik sekejap ke arah Hwasyo-Hwasyo itu, kelihatan sekali kalau dalam hati dia merasa sangat ragu-ragu. Sedangkan Hwasyo itu dengan pandangan penuh arti memandang ke arah Lim Teo, lama sekali baru tanyanya. Hei bangsa cilik, kau bisa menggunakan jurus-jurus sakti dari Tian San Hwee Sian Kiam tentunya mempunyai hubungan yang sangat terat dengan partai Tian San. Lim Teo yang mempelajari semua jurus serangan itu dari kitab pusaka Tue Lo O Chin Keng sudah tentu tidak tahu jurus-jurus serangan tersebut berasal dari partai mana, kini ditanyai begitu dia hanya membungkam dalam seribu bahasa, sedangkan di dalam hati dia terus-menerus memikirkan Kero untuk melarikan diri dari sana. Hei bangsa cilik tiba-tiba Hwasyo gundul itu membentak lagi dengan suara seperti geledek. Kalau kau adalah anak murid Tian San Pei sudah tentu mengenal juga Soat Huli atau Sirase Salju Jien Hwee, bukan? Selesai berkata dia menoleh kepada ketiga orang temannya, kemudian sambungnya lagi. Kalian bertiga hentai silahkan turun tangan, jika nanti Ong Bo menyalahkan kalian biarlah aku yang menanggung semua. Tidak menanti ketiga orang kawannya memberikan jawaban dia sudah melancarkan satu serangan dasyat ke arah Lim T.O.U. Lim T.O.U. menjadi amat terkejut, baru saja dia mau menghindarkan diri dari serangan dasyat tersehut, Hei Lao Jie yang sampai saat itu terus-menerus menanti saat-saat yang baik untuk turun tangan secara tiba-tiba bagaikan kilat cepatnya Dia sudah melancarkan suatu serangan dasyat menahan angin pukulan dari Soat Huli itu. Jien Heng tahan dulu, teriaknya dengan keras. Sewaktu bangsa Cilik Lim T.O.U. ini melawan Chai Heta di jurus-jurus serangan yang digunakan semuanya merupakan jurus serangan dari ilmu pedang Hang In Kiamnya Partai Kun Lun, Kini dia menggunakan juga ilmu pedang Hwe Sian Kiam dari aliran Tian Sanpei, menurut pendapatku dia bukanlah anak murid dari partai manapun, tapi agaknya sedikit punya hubungan dengan Li Lao Jie. Mandengar romongan dari Hei Lao Jie ini air muka Soat Huli segera berubah amat hebat. Hei Lao Jie, teriaknya gusar. Kami dengan kalian Syok Cus yang mau selamanya tak punya ganjalan sakit hati apapun, lebih baik kau berdiri di samping. Bangsa Cilik ini punya dendam sakit hati dengan kami dari partai Kiam Tianpei. Jika kau adalah kawan kami maka harap berdiri di samping jangan turut campur, tapi jika musuh, HMM, HMMM. Hei Lao Jie tertawa licik, sambil memandang ke arahnya dia berkata lagi. Aku Hei Lao Jie bukan kawan juga bukan lawan kalian partai Kiam Tianpei. Hanya saja aku mau peringatkan kepadamu saja kalau ia punya hubungan dengan Li Lao Jie. Siapa yang tidak tahu kalau kau Soat Huli kenapa mau menggabungkan diri dengan partai Kiam Tian HMM. Kau mau mempelajari ilmu jari saktian Witoan Hok Cikongnya Au Hei Yongbo. Kemudian hendak kau gabungkan dengan ilmu telapak Toa Sulok Ching Hoat yang kamu pelajari dari Huo Siu Tibet. Kemudian benda kau gunakan balas sakit hati atas diusirnya kau dari perguruan Tian Sanpei. HMMM, apakah kau tidak tahu kalau Lim Teo memiliki juga kitab pusaka Tukong Pitlioknya Chio Chusu? Jika kau berhasil memiliki kitab pusaka tersebut maka kepandayanmu akan jauh lebih tinggi 10 kali lipat daripada mempelajari ilmu jari yang Witoan Hun Chi. Hei Lo Oji Yee bisa berbicara begitu telah tentu punya rencana hendak menculik pergi Lim Teo untuk memperoleh kitab pusaka Tukong Pitliok tersebut. Makanya dia berusaha keras untuk mencegah Soat Huli ini turun tangan jahat terhadap Lim Teo sehingga dia jadi binasa. Setelah mendengar romongan dari Hei Lo Oji Yee ini agaknya Soat Huli tertarik juga, dengan cepat dia menarik serangannya dan berpikir keras. Jien Heng teriak Song Beng Lan dengan cepat. Kau jangan mau dengar romongannya, siapa yang tahu hatinya sedang merencanakan apa? Lebih baik kita kuasai dulu bangsa cilik ini. Sambil berkata dia maju dua langkap ke depan, jarinya dengan cepat melancarkan suatu serangan kilat mengarah jalan darah di Pundak Lim Teo. Gerakan dari Song Beng Lan ini dilakukan dengan amat cepat tapi gerakan dari Soat Huli jauh lebih cepat lagi, tetapi begitu dia meiat Song Beng Lan melancarkan serangan dasyat. Dengan cepat dia mengibaskan ujung bajunya. Saudara Song tahan dulu serunya, biarlah aku pikir-pikir dulu baru kita bicarakan lagi. Waktu itulah Hek L.O.J. merasa waktunya sudah tiba, dengan meminjam kesempatan sewaktu Soat Huli mengibaskan ujung bajunya itulah secara tiba-tiba dia membentak keres, telapak kirinya melancarkan sabtu serangan dasyat membabat ketiga orang itu sedang tangan kanannya dengan cepat bagaikan kilat mencengkeram Pundak dari Lim Teo. Orang-orang dari Partal Kiem Tian Pei ini walaupun berjumlah banyak sekali tetapi berada di dalam keadaan tidak bersiap sedia ketika itu juga mereka berhasil memukul mundur lima enam langkah oleh angin pukulan itu. Duhahkan Lim Teo pun terserang secara mendadak itu membuat dia menjadi kalang kabut, untuk menyerang dengan menggunakan pisau belatinya. Guna meulong diri tidak sempat lagi dengan cepat dia melancarkan serangan dengan menggunakan ilmu HW Insu yang pernah diingatnya dari Hang Sanji Yew. Sewaktu masih berada di dalam lembah cupu-cupu, telapak kirinya tiba-tiba menerobos di antara ketiak, dengan cepat menyambut datangnya serangan maut dari Hek Lao Jye itu. Walaupun dengan gerakan ini Lim Teo berhasil menghindarkan diri dari serangan-serangan yang menuju punggungnya tapi kepandaian Hek Lao Jye di dalam ilmu cengkeraman mautnya ini berada di atas dugaannya, Begitu dia melihat Lim Teo melihat datangnya serangan itu menjadi amat girang di dalam hatinya memang dia tidak punya minat untuk mencelakai nyawanya, pergelangan tangannya dengan cepat ditekan ke bawah kemudian mencengkeram pergelangan tangan Lim Teo. Ketika itu juga Lim Teo merasakan pergelangan tangannya seperti dijepit dengan jepitan besi, sakitnya sampai terasa di ulu hatinya. Mendadak dia membentak keras pisau belati di tangan kanannya dengan seluruh tenaga dibacok ke arah pergelangan tangan Hek Lao Jye. Dengan dinginnya Hek Lao Jye mendengus, tangannya sedikit ditarik ke belakang membuat badan Lim Teo menjadi sempoyongan, biar bagaimanapun juga dia menusuk membabat dan membacok dengan sekuat tenaga hanya cukup Hek Lao Jye menarik lengannya membuat dia tidak sanggup untuk mendekati badannya. Hek Lao Jye yang melihat Lim Teo mencak-mencak terus-menerus membuat kegusarannya memuncak, dia membentak keras cengkeramannya diperkencang lagi membuat Lim Teo yang sebelumnya sudah menderita luka dalam kini merasa tidak sanggup untuk bertahan lebih lama lagi. Saking sakitnya airmu Kalim Ton sudah berubah menjadi pucat kehijau-hijauan, giginya mengerutuk menahan perasaan sakit yang luar biasa, dari perubahan wajahnya yang begitu ngeri sudah cukup diketahui bagaimana perasaan sakit yang dideritanya pada saat itu. Waktu ini si Soat Huli, Li Hui, si jari beracun jarum mas Song Beng Lan, Toosu, serta pengemis sekalian menjadi amat gelusar kali, mereka sama sekali tak menyangka hanya di dalam satu pukulan saja Hek Lao Jye berhasil pukul mundur mereka semua bahkan berhasil menguasai Lim Teo untuk dipaksa nunjukkan tempat penyimpanan kita. Pusaka Tukong Pitliok bersama-sama mereka melancarkan serangan dasyat mengancam seluruh tubuhnya. Di dalam hati Hek Lao Jye tahu dengan jelas jika dirinya berani melawan jago-jago berkepandaian tinggi yang mengepung dirinya saat ini maka tidak ampun dia akan menderita kerugian, di dalam keadaan seperti itu segera dia menarik badan Lim Teo sehingga bergeser ke kanan menutupi seluruh badan sendiri, kiranya dia hendak menggunakan badan Lim Teo untuk dipergunakan sebagai perisai dirinya. Lim Teo yang berturut-turut menderita luka sejak tadi sudah kehilangan tenaganya untuk melawan, untuk meloloskan diri pun tak ada care, terpaksa dengan hati yang cemas dia memandang sekelilingnya. Keringat dingin mulai mengucur keluar membasahi seluruh badannya apalagi kini di hadapannya Terdapat empat orang jago berkepandaian tinggi dari Kiem Tian Pei yang selalu melancarkan serangan dasyat ke arah Hek Lao Jye Setiap serangan mereka besar kemungkinan bisa mampir dan bersarang di badan sendiri membuat dia merasa sangat terkejut sekali Hanya cukup satu serangan saja dari mereka mungkin sudah cukup mencabut nyawanya sendiri Siapa tahu entah disebabkan oleh apa, mereka empat orang yang semula hendak membinasakan diri Lim Teo kini malah menganggap dia sebagai penghalang saja setiap serangan yang mereka lancarkan asalkan sudah mendekati dengan badan Lim Teo dengan cepat ditarik kembali Sepertinya mereka sangat takut sampai melukai dirinya Dengan kejadian ini kegusaran keempat orang jago dari Kiem Tian Pei ini semakin memuncak lagi Kurang lebih lewat seperminum teh lagi waktu itu Lim Teo yang dibawa berputar sudah mulai merasakan kepalanya sangat pening Pandangannya Musa Tuai menjadi kabur sedang perasaan mual di dalam dadanya sukar ditahan lagi Napasnya ngos-ngosan sedang keringat yang mengalir keluar seperti air bah yang mengalir deras Tita-titik-tiba-titik Kroook Dari pusarnya mengeluarkan suatu suara yang ringan tapi nyaring Hawa murninya dengan cepat menerjang ke atas kemudian mengitari seluruh tubuhnya Dalam hati Lim Teo menjadi bergerak dengan cepat diatarik Napas panjang membuat seluruh badannya terasa amat nyaman Tenaga dalamnya pulih kembali seperti sedia kalah Membuat hatinya betul-betul merasa teramat girang bercampur heran Dengan cepat dia pejamkan matanya mengatur pernafasan Saat ini keempat jago dari Kiem Tian Pei yang sedang bertarung melawan Hek Lo Oji Semakin bertempur semakin seru sedang pergelangan tangan kiri dari Lim Teo yang dicengkeram oleh Hek Lo Oji pun ikut bergoncang Semakin keras membuat pisau belati di tangan sebelah kanannya ikut menari dan berputar dengan amat santarnya Kini racun pukulan dingin Kiem Im Hon Tok Chiang dari Aung Heong Bo sudah berhasil dipaksa keluar oleh keringat yang mengucur keluar dengan amat derasnya itu sehingga luka Dalamnya sudah dia semibuhkan tanpa dia sadari ditambah lagi dengan pengaturan napas beberapa lamanya membuat tenaga dalam dari Lim Teo jadi pulih kembali Saat ini dia tidak mau bergerak banyak-banyak Dia ingin menunggu kesempatan yang bagus untuk melancarkan serangan dengan menggunakan pisau belatinya membuat Hek Lo Oji menemui ajalnya Mendadak, berhenti suatu suara ayar memekikan telinga bergema di sekeliling tempat itu Terlihat sesasok bayangan manusia berkelebat, Aung Heong Bo sudah memunculkan dirinya di sana Ujung bajunya yang seperti baja dengan menimbulkan angin pukulan yang amat dingin menggulung ke arah Hek Lo Oji Serangan ini dilakukan begitu cepatnya sehingga sukar diketabui oleh pandangan mata Walaupun kepandaian silat dari Hek Lo Oji tidak begitu lihai tapi jaraknya berdiri dengan diri Aung Heong Bo masih agak jauhan Melihat dia melancarkan satu serangan ke arahnya dengan cepat dia lepaskan cengkeramannya pada Lim Teo lalu melayang mundur beberapa kaki ke arah belakang Melihat hal ini Soad Huli sekalian berempat dengan gusarnya membentak keras Dengan cepat mereka melancarkan satu serangan dasyat ke arahnya membuat Hek Lo Oji saking takutnya cepat-cepat melarikan diri terbirik-birit Baru saja Lim Teo merasa lega karena lolos dari cengkeraman Hek Lo Oji kini musuh tangguh muncul kembali di hadapan matanya Di dalam keadaan ketakutan dan terkejut pisau belati di tangan kanannya bersamaan dengan pukulan Dengan menggunakan telapak kirinya bersama-sama melancarkan serangan ke arah Aung Heong Bo Dia tahu dirinya bukanlah tandingan dari Aung Heong Bo tapi dia sadar siapa yang cepat dialah yang menang Karena itulah tanpa pikir-pikir panjang lagi dia sudah melancarkan suatu serangan ke arahnya Hei, pikirnya pula di dalam hati Kenapa si luman tua ini bisa kesini apa mungkin gadis cantik pengengon kambing Nonali sudah dikalahkan olehnya Tidak peduli si gadis cantik pengengon kambing itu menang atau kalah terbukti dia tidak muncul di tengah kalangan pada saat ini Sama artinya Aung Heong Bo tidak ada yang bisa menandingi lagi Karenanya segera dia melancarkan serangan gencar ke arahnya dengan menggunakan berbagai macam jurus Yang tidak menentu membuat Aung Heong Bo seketika itu juga dibuat tertegun Dengan menggunakan kesempatan Aung Heong Bo sedang tertegun itulah dengan cepat Lim T.O meloncat beberapa kaki dari sana Dia kemudian melarikan diri dengan cepatnya ke depan Menanti Aung Heong Bo sadar kembali dia sudah berada kurang lebih 2-3 kaki dari tempatnya berdiri Dengan cepat dia membentak keras kemudian mengejar dari belakang Kali ini Lim T.O sudah sadar bahwa dirinya tidak mungkin berhasil mencapai gua rahasia yang menghubungkan puncak gurung dengan tepi sungai itu Karenanya dia berbalik melarikan diri ke arah dalam perkampungan Untung saja jarak antara sana ke arah perkampungan tidak jauh Tidak lama kemudian dia sudah sampai sedangkan waktu itu Aung Heong Bo sudah berada 1-2 langkah dari dirinya Di dalam keadaan amat terkejut bercampur terperan Jat Lim T.O tanpa pikir panjang lagi sudah menerjang masuk ke dalam ruang rakyat perkampungan yang berada di hadapannya Tubuhnya dengan cepat bagaikan kilat menerobos ke dalam pintu rumah itu Sedang Aung Heong Bo dengan kencangnya menguntit terus dari belakangnya memaksa Lim T.O melarikan diri lebih cepat lagi Sesudah berputar-putar beberapa tikungan begitu dilihatnya ada jendela di depannya Tanpa pikir panjang lagi dia sudah menerobos keluar dari jendela tersebut Ketika dia menoleh ke belakang terlihatlah Aung Heong Bo masih berada di dalam ruangan rumah itu Dengan cepat dan gugup dia menerobos kembali ke rumah yang lain Untung saja rakyat di dalam perkampungan itu rata-rata sudah kenal dengan diri Lim T.O Begitu melihat dia muncul di dalam rumah mereka sekalipun merasa kedatangannya itu secara tiba-tiba Tapi tidaklah terlalu merasa heran dan aneh Bahkan di antara mereka ada yang berusaha membantu Lim T.O untuk menyembunyikan dirinya Tetapi saat ini Lim T.O yang merasa musuh-musuh yang mengejar dirinya terlalu tangguh Dia tidak mau menyusahkan orang-orang yang berbaik hati itu Apalagi di dalam pikirannya sudah punya maksud untuk melarikan diri ke rumah kediaman Lisi Yawie guna melihat keadaan lukanya Karena itu dia tidak mau menerima kebaikan hati orang-orang itu Dengan meminjam kesempatan untuk secepat-cepatnya dia menerobos keluar Kemudian meloncat ke atas tiang-tiang untuk melanjutkan melarikan dirinya ke depan Sesudah mengalami berbagai kesusahan dan rintangan Akhirnya Lim T.O berhasil tiba di depan rumah Lisi Yawie Tanpa pikir lagi dia sudah menerobos ke dalam rumah Dengan terlihatnya Lisi Yawie sedark berbaring di atas pembaringannya Melihat hal itu didayam hatinya menjadi amat terkejut Bercampur girang segera dia maju menubruk sambil teriaknya Ie cici Air matanya tidak bisa ditahan sudah meleleh keluar dengan derasnya Bersamaan pula secara tiba-tiba dia merasakan kepalanya amat pening Tanpa bisa ditahan lagi dia rubuh ke atas tanah jatuh Tidak sadarkan diri Kiranya sekalipun luka dalamnya sebagian besar sudah hampir sembuh Hal ini dikarenakan sewaktu tadi mana Han serangan telapak tangan dari Aung Heongbo Dia mendapatkan pukulan Kiu Im Hon Tok Chi yang tidak terlalu parah Sesudah mengeluarkan keringat boleh dikata racun tersebut sudah dipaksa keluar dari badannya Tapi bekas luka gorsan pada punggungnya tetap terus mengalir darah segar Tak henti-hentinya tadi waktu dia melarikan diri karena suasana tegang membuat dia tak begitu terasa Tapi sekarang sesudah keadaan tenang kembali membuat dia seketika itu juga merasakan keperihannya Sehingga tanpa terasa lagi dia jatuhkan diri dengan tidak sadar Li Xiaowie yang melihat dia jatuh pingsan menjadi amat terkejut Dengan cepat dia meloncat turun dari pembaringannya sambil berteriak dengan nada yang amat cemas Adik Teol kau kenapa? Saking cemasnya air matanya meleleh dengan amat derasnya Dengan cepat dia meloncat turun dari pembaringan kemudian membopong tubuh Plim Teol ke atas pembaringannya Baru saja tangannya mulai bergerak menepuk seluruh tubuhnya Guna menyadarkan dirinya dari pingsan mendadak dari luar kamar Terdengar suara terikan yang amat ramai sekali mulai mendekati tempat tersebut Mendengarkan suara itu Li Xiaowie segera sadar kalau orang-orang perkampungan sudah mengejar hingga kemari Dalam hati Li Xiaowie tahu bahwa orang tidak akan melepaskan rumahnya dengan begitu saja Mereka tentu akan Mengadakan pemeriksaan yang amat peliti di sekeliling rumahnya Karena itu kepada ibunya dia berkata Ibu, jika mereka mencari sampai di sini berusahalah mencegah gerakan mereka selanjutnya Jangan sekali-kali melepaskan mereka masuk ke dalam kamar Mereka mempunyai niat yang tidak baik terhadap adik Teowu Sambil berkata dia menarik selimut dan menutupi seluruh tubuh dari Lim Teowu Sedang dirinya pun ikut berbaring di sampingnya Tidak selang lama kemudian segerombolan suara tindakan kaki yang amat ramai sudah berhenti di depan pintu rumah Bahkan di antara mereka sudah ada beberapa orang yang mulai berteriak Lim Pekbo Bangsa Cilik Lim Teowu sudah datang mengacau perkampungan Bukan saja sudah melukai Xiao Ling Ko serta Toa Tong Siok Bahkan sudah bunuh mati Pou Liang Ji Siok Apakah bangsa Cilik itu sudah bersembunyi di dalam rumah Pekbo? Li Xiaowie berbaring di dalam kamar ketika mendengar berita itu Di dalam hatinya diam-diam merasa terkejut Dia tak menyangka sama sekadilim Teowu bisa menimbulkan bencana begitu besarnya Oh bukan, bukan, sahut seorang pemuda di antara orang-orang kampung itu Apakah dia betul-betul tidak kemari? Tanda tanya Anjing kecil itu sudah menderita luka yang amat parah dia bisa lari kemana lagi? Gerombolan pemuda itu akhirnya tanpa mengucapkan terima kasih Sudah meninggalkan tempat itu untuk mencari jejak di tempat yang lain Li Xiaowie yang mendengar mereka sudah pada meninggalkan tempat ini Hatinya menjadi amat lega Dia putar tubuhnya memandang ke arah lim Teowu yang terbaring di balik Selimut, terlihatlah dia tertidur di sampingnya dengan sangat pulasnya Dalam hati Li Xiaowie hanya merasakan hatinya amat kecut dan sedih Gumamnya seorang diri Oh oh adik Teowu, selama beberapa waktu ini tentu menderita siksaan serta penderitaan sangat hebat Kau tidurlah dengan tenang, cicimu bisa melindungi dirimu dengan mempertaruhkan nyawa cici Sejak saat ini kita berdua tidak akan berpisah kembali Sudah bergumam beberapa saat lamanya sekali lagi memandang ke arah lim Teowu yang jatuh pulas dengan nyenyaknya itu Mendadak terlihatlah olehnya di ujung kelopak mata Limton mengucur keluar titik-titik air mata Melihat hal itu tanpa terasa lagi dari kelopak matanya sendiri mengucur keluar juga air mata dengan berasnya Lewat 2-3 jam kemudian suasana di dalam ruangan itu semakin lama semakin redup dan mulai menggelap Saat itu merupakan permulaan musim salju pada bulan ke-10 tidak selang lama maghrib pun sudah menjelang tiba Saat itu Lim Teowu masih tidur dengan sangat pulasnya Li Xiaowie yang lukanya sudah sembuh dengan perlahan-lahan turun dari pembaringan dan berjalan menuju ke dapur untuk mempersiapkan makanan malam Pada saat itulah gerombolan pemuda yang tadi mencari jejak Lim Teowu kini mendatangi kembali tempat itu Bahkan kali ini dipimpin langsung anging sinpian pou saksan itu cungcu dari perkampungan Iehe ee cung Sesampainya di depan pintu rumah di atak terus menggedor pintu Sebaliknya dengan amat peliti dia memeriksa keadaan di sekeliling rumah tersebut Begitu melihat munculnya gerombolan orang itu perasaan tegang mulai meliputi kembali di hati Li Xiaowie berserta Ibunya diam-diam keringat dingin mulai mengucur keluar dengan sangat gerasnya Perlahan-lahan Li Xiaowie mendekati pintu rumah itu dengan meminjam sinar yang ada dia mulai mengintip dari celah-celah lubang Terlihatlah, si angin sinpian pou saksan cungcu dari perkampungan Iehe ee cung Dengan air muka penuh diliputi dengan napsu membunuh memimpin diri Li Yongqiang Likian Poo, Pou Beng Serta pemuda perkampungan berdiri di depan rumah dengan angkernya Ketika melihat lagi ke arah lain terlihatlah di tempat kejauhan si Aue Hongbo dengan memimpin Soat Huli beserta anak buahnya dan seluruh jago yang menghadiri parjamuan sudah berdiri menyebar sekeliling tempat itu Dalam hati segera tahu tentunya orang-orang itu sedang mengincar diri Lim T.O.U tanpa terasa lagi perasaan cemas dia sudah menoleh ke arah ibunya lagi Ibu teriaknya dengan sedih, bagaimana? Bagaimana dengan baiknya? Orang tua itu agaknya juga dibuat cemas untuk beberapa saat lamanya, tapi sebentar kemudian sudah bisa menenangkan pikirannya lagi Aku sendiri juga tak tahu harus berbuat bagaimana sahutnya dengan menghela nafas panjang Ie jee, aku pikir perlahan-lahan tentu kita mendapatkan care juga untuk meloloskan diri Untuk sementara kau janganlah khawatir dulu Ibu seru Lisi Aue kembali, jika mereka ngotot mau masuk rumah untuk mengadakan pemeriksaan bagaimana kita harus berbuat Jika Lim T.O.U sampai ditawan mereka nyawanya sukar untuk ditahan lagi Semakin berkata Lisi Aue semakin cemas dan semakin sedih lagi sehingga air mat mengucur keluar lebih deras lagi Melihat hal itu Ibu Lisi Aue dengan gugup memberi hiburan Kau janganlah murung dulu, ujarnya Urusan sekarang belum terjadi buat apa kau murung? Mungkin juga sebentar lagi mereka akan pergi Baru saja perkataan itu diucapkan terdengarlah di luar rumah berkumandang suara teriakan seseorang secara tiba-tiba Lapor Cungcu, cepat kemarilah Darah-darah Lim T.O.U bangsa cilik itu pasti berada di dalam rumah ini Mendengar teriakan itu air muka Lisi Aue segera berubah menjadi pucat pasi Dengan cepat dia menubruk ke dalam rangkulan ibunya Oh ibu serunya setelah gemetar Bagaimana baiknya? Sebentar lagi pasti mereka masuk kemari Seperti orang gila Lisi Aue segera melepaskan dirinya dari rangkulan ibunya Kemudian lari masuk ke dalam kamarnya Dengan amat gugup sekali dia menggoyangkan tubuh Lim T.O.U yang masih pulas Adik T.O.U teriaknya dengan amat cemas Cepat bangun bencana sudah berada di ambang pintu Kau cepatlah bangun Saat itulah dengan suara yang amat kasar dan keras si angin simpian P.O.U Saksan itu cungcu dari perkampungan I.E.H.E. Cung sudah mulai menggedor pintu sembari berteriak Lim T.O.U bangsa cilik Cepat mengelinding keluar dengan perlahan Lim T.O.U membuka matanya kembali Tapi begitu mendengar suara bentakan dari P.O.U Saksan Dengan pandangan tertegun dia memandang Lisi Aue yang sedang berdiri di sampingnya Adik T.O.U, kau cepat bangun Teriak Lisi Aue dengan amat cemas Mereka sudah mencari sampai di sini Kita harus mencari care untuk menghadapi mereka Oh oh bagaimana baiknya sekarang? Dengan cepat Lim T.O.U meloncat bangun Sesudah tertidur dengan amat nyenyaknya beberapa saat Lamanya semangatnya kini sudah pulih kembali Cici tanyanya dengan cemas Siapa? Siapa yang datang cari aku? Cungcu sahut Lisi Aue singkat tapi cukup menimbulkan getaran yang amat kuat Mendadak sinar meter Lim T.O.U memancarkan sinar yang amat tajam Dengan cepat bagaikan kilat tubuhnya bergerak lari keluar Melihat gerak gerik Lim T.O.U ini Lisi Aue menjadi amat terperanjat Dengan cepat dia menyambar menahan diri Lim T.O.U sembari bertanya Adik T.O.U kau mau pergi ke Nana? Bangsat anjing itu harus ku bunuh sekarang juga teriaknya dengan amat gelusar sedang air mukanya berubah membesi Aku, aku tidak akan takut padanya Adik T.O.U kau tidak boleh pergi Lisi Aue dengan suara yang amat lirih Selain Cungcu sendiri beserta siluman perempuan beserta seluruh tamu yang diundang Cungcu sudah berada di sekeliling tempat ini Jika kau keluar bukankah hanya mengantar diri ke mulut macan? Mendengar romongan dari Lisi Aue ini hati Lim T.O.U seketika itu juga menjadi dingin separuh Lama sekali dia tidak mengakucapkan sepatah katapun Tapi beberapa saat kemudian secara tiba-tiba teringat akan sesuatu hal Ujarnya kemudian Kalau begitu apakah Cici melihat nona pengengon kambing nonali itu? Dia sekarang pergi kemana? Apa dia sudah turun gunung terlebih dulu? Air mukali si Aue segera berubah hebat Sepasang matanya yang jeli dan bening menarik itu dengan tajamnya memandang wajah Lim T.O.U Lama kemudian barulah tanyanya secara Tiba-tiba Siapa dia? Apa hanya dia seorang yang bisa menolong kau? Sejak kecil Lim T.O.U sudah terbiasa dipandang rendah orang dan diejek kanan-kiri sehinaga Tanpa terasa dia sudah paham sekali terhadap perubahan wajah Serta perasaan seseorang begitu melihat sikap serta perubahan Li Xiaowie tanpa terasa hatinya sudah berdesir Cici, kau jangan salah paham Sahutnya dengan ada yang sangat berhati-hati Dia hanyalah gadis pengengon kambing yang sedang mengengon kambingnya Aku baru saja mengenal dia ketika bertemu di tengah jalan Tapi kepandaian silat yang dimilikinya amat tinggi sekali Bukankah ketika masih berada di dalam ruangan Cieie Tongka sudah melihat sendiri bagaimana tingginya kepandaian silat yang dimilikinya? Dengan perasaan amat tidak puas Li Xiaowie mendengus Kemudian tidak mengucapkan kata-kata lagi Waktu itu si angin sinpian pou saksan itu cungcu dari perkampungan Iehe Echung sudah gembar-gembor dan menggedor pintu semakin keras lagi Ibu Xiaowie segera berteriak memberi sahutan Sejak tadi aku sudah bilang Lim TOU tidak berada di sini Xiaowie masih terluka dan berbaring di atas pembaringan Baru saja dia tertidur dengan pulas Buat apa kalian gembar-gembor tidak karuan di luaran sana? Li To'a So teriak pou saksan pula tidak mau kalah kami betul-betul Karena terpaksa harus menemui dia barulah memeriksa di tempat ini Sedang itu A'u Heongbo pun harus mau temui dia terlebih dahulu baru meninggalkan tempat ini To'a So, bukankah kau sudah tahu kalau A'u Heongbo itu merupakan jagoan yang paling telengas di dalam bulim saat ini Jika sampai dia marah di dalam perkampungan ini tidak ada orang yang sanggup menahan dirinya Lim TOU ada atau tidak asalkan aku melihat sebentar saja segera akan tahu To'a So harap kau buka pintumu Lim TOU serta Li Xiaowie segera berjalan mendekati samping badan ibu dari Xiaowie itu Pau Saksan teriak ibu Xiaowie pura-pura marah sesudah mendengar romongan dari angin simpian Pau Saksan itu Kau bertindak sebagai seorang cungcu perkampungan yang sangat terhormat Apakah demikian perbuatannya aku sejak tadi sudah bilang kalau Lim TOU tidak berada di sini Apakah kau kira aku biasa ngomong bohong? Apakah kau mau menganiaya aku ibu beranak yang sudah lama ditinggal mati oleh suamiku? HMM HMMM jikalau memangnya mau berbuat begitu silahkan hajar pintu depan Kami ibu beranak akan menyerahkan diri kepada kalian tanpa melawan Beberapa patah katapun dari ibunya Xiaowie betul-betul amat lihai sekali Seketika itu juga membuatnya si Pau Saksan itu hanya membungkam dalam seribu bahasa Agaknya dia sudah dibuat tidak berkutik oleh omongan-omongan tersebut To'a so lama sekali barulah terdengar seseorang yang lain membuka muut secara tiba-tiba Aku adalah Likian POO Kalau memangnya Lim TOU tidak berada di dalam kamar Bukankah tidak ada halangannya To'a so buka pintu agar Chung Chu bisa melihat dengan metu kepala sendiri? Begitu Likian POO mulai angkat bicara seketika itu juga membuat ibunya Xiaowie menjadi tertegun Karena Likian POO jadi orang paling jujur dan paling pegang peraturan Semua orang di dalam perkampungan rata-rata pada menghormati dirinya sebagai pemimpin Karena itulah seketika itu juga membuat ibunya Xiaowie tidak bisa memaki lagi Oha, Kian POO juga ikut datang serunya terpaksa dengan ada mendatar Kalau memangnya tak percaya lagi dengan omonganku Apa kini Kian POO tidak mau percaya lagi terhadap omonganku? To'a so kau tak tahu keadaan yang sebenarnya Bantah Li Kian POO dengan cepat Kini bukanlah Chung Chu berlaku sebagai pemimpin Tentunya dari dalam rumah To'a so juga bisa Lihat itu Aung Heong Bo berdiri mengawasi gerak-gerak kita dari tempat kejauhan Karena itulah harap To'a so jangan salah artikan Bila Chung Chu kita sudah tak mau percaya dengan omongan To'a so Hal ini kami lakukan karena terpaksa Beberapa perkataan dari Likian POO ini sangat pakai aturan Dan merupakan kejadian yang terbukti Ibunya Xiaowie yang juga merupakan seorang yang pegang teguh aturan Dalam hatinya diam-diam merasa camas Dengan perlahan dia menoleh memandang ke arah Lim TOO serta Li Xiaowie Terlihatlah kedua orang itu yang satu berwajah tampan menarik Sedang yang lain cantik menggiurkan dengan mesranya sedang bersandar Dipelukan Lim Ton apalagi sepasang matanya yang bulat menarik itu Sedang memandang dirinya dengan perasaan penuh kasihan Teringat akan kedua orang itulah membuat ibunya Xiaowie terpaksa dengan gigit kencang bibirnya sendiri memberi sahutan Kian POO siok, pintu ini aku tidak akan membukanya Jikalau Chung Chu sudah tidak menyukai berdua ibu beranak Sekarang juga meninggalkan kampung ini untuk selamanya Kalau tidak silahkan menghancurkan pintu ini kemudian cabut sekalian nyawa kami berdua Perkataan yang penuh perasaan pedih dan sedih membuat keadaan di luar pintu sunyi senyap Agaknya Li Kian POO sedang berunding dengan Chung Chu bagaimana caranya untuk menghadapi keadaan selanjutnya Mendadak, salah satu dari Xiaowie itu yang bernama Pou Beng dengan amat gelusarnya sudah berteriak keras Hei Chung Chu, kamu orang tidak bisa berbuat begini Dengan terang-terangan Lim Teo berada di dalam rumah Kenapa kau tidak langsung masuk ke dalam untuk tawan dia keluar? Apakah kira nyawa saudara bisa dibuang dengan sia-sia saja tanda tanya? Haa, jika kamu tak mau turun tangan biar aku yang kerjakan sendiri Pou Beng, teriak ibunya Xiaowie dengan amat gelusar sedang dalam hati diam-diam merasa amat terperanjat Menghormati yang tua, membantu yang muda, melindungi yang tua, melindungi kaum pelajar Itulah peraturan dari perkampungan kita, kau berani Kau jadi orang tidak pakai aturan perkampungan dengan kamu Bentak Pou Berg yang berada di luar rumah dengan amat gusarnya Beraak titik Terdengar suara yang amat keras bergema memenuhi sekeliling tempat itu Pintu rumah dari Li Xiaowie sudah terhajar oleh bogem mentahnya Pou Bang Seketika itu juga dibu serta pasir memenuhi angkasa Sedang pintunya sendiri hanya berbunyi dengan sangat keras Pintu yang terbuat dari kayu keras itu tetap utuh tak sampai terhajar bobol oleh pukulan tersebut Keahlian pertama dari Pou Beng terletak pada ilmu meringankan tubuh saja Sedangkan tenaga pukulannya tidak begitu hebat Karena itu biarpun dia sudah melayangkan bogem mentahnya pada atas pintu Tapi tidak sampai berhasil menghancurkan pintu tersebut Tetapi dengan terjadinya peristiwa ini membuat suatu perasaan yang ngeri meliputi Tiga orang yang terkurung dalam rumah itu Suatu perasaan aneh muncul di dasar lubuk hati mereka Di dalam keadaan yang amat terperanjat serta cemas itulah tanpa terasa Mereka bertiga sudah diikuti oleh ketegangan yang sukar dikatakan Air muka mereka dengan sendirinya juga ikut berubah menjadi amat keren Tangan kiri Lim TOU dengan kencang memegang pisau belati Sedang tangan kanannya melindungi dadanya Sebaliknya Li Xiaowie melintangkan pedangnya di depan Siap menghadapi serangan musuh bersamaan pula Meraup senjata rahasia Kiyu Ju Kien Chiam siap disambitkan keluar